Ayo kita masuk ke GTK di sini kelola kelas guru sasaran muncul seperti ini klik lihat LMS Kita login PKP muncul seperti ini kita kebawahkan kita klik laporan muncul seperti ini kita kebawahkan kita klik portofolio tagihan peserta Muncul seperti ini lalu kita kebawahkan lagi Nah di sini ada setiap ada yang mengirim dia akan memberi laporan submitted portofolio jumlahnya 1 Siapa ini bisa kita lihat di sini double click Kita kebawahkan Nah ini GS-GS kita yang tertulis seperti ini belum mengirim sama sekali Kita kebawahkan 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 ternyata ada satu orang Yaitu Reni Aryani bla 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 dan seterusnya Kalau kita pengen melihat ya klik di sini view View kirimannya Nah muncul seperti ini Nah ini kiriman yang sudah terkirim Laporan yang sudah terkirim dari Ibu Reni Kita nanti di sebelah kiri itu ada muncul LK3 dan LK4 kirimannya Kemudian di sebelah kanan bawah itu tagihannya Ini tinggal di klik-klik aja nih Kalau ini di klik Tagihan LK3 nya akan muncul dan kita bisa mendownloadnya Dan kita bisa memberi komentar Bahwa kita menggabarkan bahwa LK3 nya sudah diterima Kemudian LK4 juga kalau kita klik dia akan muncul Kalau kita klik nanti akan terunduh Dan kita bisa ngasih komen lalu simpan Demikian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini ada yang sudah namanya Bu Reni Blablabla Kita bisa lihat kirimannya Ini kirimannya Ini kirimannya LK3 dan LK4 Bu Reni Aryani sudah mencoba Saya lihat disini kalau ininya Beritanya seperti ini Kemudian Hasilnya seperti ini nih Kalau kita lihat format desain pembelajaran klik disini Kalau penilaian berorientasi hot disini Klik disini Pelan-pelan Tapi pasti Nah ini ada Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini tinggal dikomentarkan Komentari oleh GI Ini dalam bentuk dock nya Yang sudah mengirim Ini Ini LK3 nya Bisa lihat disini Kita klik disini Reni dock Nah bisa diunduh Jadi sedang diunduh Sedang diunduh Sedang diunduh LK3 sudah diterima Sep kom Sep koment Ini nanti ketika Bu Reni membuka Komen kita akan muncul disitu Lalu kita back lagi Lalu kita back lagi Klik disini LK4 nya Nah ini LK4 nya Bu Reni sudah muncul juga Kalau ingin diunduh Ya ini Kita unduh Klik Nanti akan terunduh disini Lalu kita kabarin bahwa LK nya sudah diterima LK4 Sudah Sudah Diterima Shape Comment Kita bisa lihat ke halaman berikutnya Jadi LK3 Bu Reni LK3 dan LK4 Sudah Terapload di LMS Demikian cara melihat Cara melihat Cara melihat Pekerjaan portofolio GS sebelum menular barat Tating zumindest Terima kasih.